Tadinya awalnya kan iseng-iseng gitu Gak niatan pernah kacer Cuman hasil Satu pasang baru nambah Satu pasang eh dua pasang lagi Alhamdulillah langsung produksi semua Alhamdulillah ya Halo teman-teman apa kabar? Temu lagi di BDB Channel Di sini kita akan melupas arah lintas informasi Seputar dunia burung dan ugas Langsung dari sumbernya Kali ini kita masih di kota Subang Di tempatnya Om Sandi Putra Pemilik Sandi Putra SF ya Pengangkar sendor burung ciblek Setelah kita melihat-lihat burung cibleknya Di kandang kecilnya Ternyata nyumpil juga ini Penangkaran burung kacer Beliau ini juga menangkarkan burung kacer Hanya di kandang love bed Dan luar biasanya Mengawali burung ini dari tertipu ya Boleh burung buta, jantan Ternyata burungnya buta Ketarak, karena kesel Akhirnya dibulikan betina Dibulikan betina terus ditangkarkan Dan gak disangka gak dinyanya Ternyata memang kalau tangan dingin itu Apapun juga bisa berhasil ya Dan berhasil juga ini Si kacer ini Kacer buta ini bisa berkembang Biar sampai sekarang Hanya di kandang love bed Karena kesembukan beliau juga Burung ini juga loloh indok aja Jadi memang di kandang love bed Sekarang pernah aku inak Jadi banyak Belum diambilin semua Ini cukup menarik Dan bisa dijadikan inilah Kita rekomendasikan buat teman-teman semuanya Untuk dijadikan sumber referensi tentunya Ini salah satu penangkaran burung kacar Dimemanfaatkan lah hanya sempit Hanya di kandang love bed Dan materi yang minus bahkan Ini semoga bisa bermanfaat ya Dan gak usah lama-lama Ini kita langsung aja Kita simak Liputan berikut ini Nah Om Tadi kita sudah membahas seputat Tenak Ciblek Boleh lihat gak nih Peternakan kacarnya Boleh Ayo disana yuk Sebelah mana nih Disini Oh ini Iya Badunya juga Udah Selamat kacar sama Ciblek Nih kandang masih minimalis Ini kandangnya Kandang soliter lagbet Kandang love bed Iya love bed Nah itu lagi Beranat Oh lagi beranat Baru netes tadi pagi Ini kalau kacar ada berapa indukan? Ada tiga indukan Oh ada tiga indukan Ini satu Ini satu Ini lagi Ini lagi ambrol Mabung Ini lagi anggrem lagi Anggrem sambil mabung? Iya sambil mabung Mabung juga masih beranak Masih beranak Masih produksi Produksi ya Ini emang luar biasa nih Nggak ada Berarti Nggak ada berhenti ya Iya disini satu lagi Lagi beranak Belum pada diangkat Udah pada gede Oh ini lho induk ya Iya lho induk Ini berapa ekor nih Anaknya 4 ekor Nah ini udah pada sempit Kesempitan Iya kesempitan Udah banyak Anaknya Kandang kecil isinya 6 ekor Iya Udah terlalu Banyak anaknya Nah om Gini Bisa diceritakan nggak ini Awal mula Berpenak kacar itu kenapa? Ya awal mulanya Saya mah cuma Tidak berminat ya Sebenarnya ke kacar Cuman tadinya Beli kacar lapang Tuh Yang kontesan Iya yang kontesan Pantau lapang Harga agak lumayan lah 2 juta setengah gitu Cuman pas dibawa ke rumah Satu minggu Ternyata burung itu minus Lolong Oh matanya Iya matanya Katarak Satu Gitu Jadi Ya gimana ya Ah udah jengkel gitu Langsung beli betina Disatuin Alhamdulillah Tuh Dua minggu tuh langsung Beranak Dua minggu tuh Nggak ada tahap penjodohan Oh nggak ada tahap penjodohan Langsung aja disatuin Iya langsung aja disatuin Nah Kalau pertama disatuinnya Di kandang ini juga Iya langsung di kandang ini Satuin Ini kandangnya kecil Iya kecil Tapi anaknya bisa Maksimal Maksimal Tandakannya Nah kalau disini dikasih pakannya apa aja om Kalau ini kasih pakannya Harian majangkrik gitu Cuman Sembilannya Cacing Cacing tanah Ini jadi Ada Pakai cacing tanah juga Iya pakai cacing tanah Cemilannya Biar Telurnya bagus-bagus lah Ternetesnya gitu Oh iya iya Betul Nah om Kalau berternak kacer ini Sejak kapan sih? Kalau berternak kacer Paling sejak Adalah Satu tahunan Baru gitu Oh masih baru Iya masih baru Tadinya awalnya kan Isang-isang gitu Enggak Enggak niatan Ternak kacer Cuman Hasil Satu pasang Baru nambah Satu pasang Eh dua pasang lagi Oh jadi langsung Nambah dua pasang Alhamdulillah langsung produksi semua Alhamdulillah ya Tangan aja Bisa Langsung beranak Langsung beranak Nanti kalau Kalau ini tuh perdana Ini perdana Iya perdana Ini perdana Anaknya empat Iya perdana Anaknya empat Iya perdana Ini waktu Satu bulan Satu bulan Penjodohan Langsung beranak Ini pada penjodohan dulu Ini Iya ada penjodohan dulu Ini man Nah kalau yang Katanya matanya itu Yang mana? Yang ini Yang satunya Yang lagi mabung tuh Oh yang ini Yang ini Yang katarak Matanya Tuh gak bisa lihat tuh Diam aja Yang sebelah Yang sebelah sini Kiri Kiri Ini yang pertama Iya yang pertama ini Produksi pertama Iya Produksi pertama ini Udah satu tahun Jadi kalau untuk kacar Semuanya pakan sama Pakan sama Kalau kacar Jangkrik Sama cacing Iya cacing tanah Tadi yang saya lihat Anak kan itu Itu buat apa? Oh pur itu Buat ini doang Buat Biar anakannya Makan pur Oh anakannya Iya kan Posisi kalau nyabut Anak kantor Langsung makan pur Jadi gak susah gitu Lebih mudah Iya lebih mudah Kenapa memilih Di loloh induk Dibanding di loloh Sama sendiri Nah kalau Loloh itu Sebenarnya saya Sibuk sih Sibuknya banyak Burung yang lain Jadi takut gak keurus Jadi takut gak keurus Lolohannya Jadi suruh loloh induk Jadi banyak burung-burung Yang di luar Iya Sibuk kekontesan gitu Jadi gak ada Waktu buat Iya gak ada waktu Buat ngeloloh gitu Kalau emang suka main Main kontesan Pagi sampai sore Iya sampai sore Ada waktu lagi Jadi kalau untuk Tendak kacer gak ada Kendalanya Apa ada Kendalanya kacer Ada sih Ini kendalanya Cuman mabung Dari mabung betina Oh mabung betina Iya mabung betina Kalau mabung jantan Masih aman Ya buktinya ini aja tuh Lagi Amrol Gulu Berarti Kalau mabung betina Berhenti produksi Iya berhenti produksi Beda sama ciblek Iya beda sama ciblek Kalau disini Ini Kan saya lihat Bawahnya gak Dikasih pasir ya Iya Ini suka dibersihin Atau emang Dibiarkan saja Ya paling dibersihin Kalau angkat Angkat anak Kalau bersihin Oh kalau udah angkat anak Iya Angkat anak Baru dibersihin Semua Dari cepuk-cepuk Sama kotoran ini Dibersihin semua Soalnya kan kotoran Anak-anaknya banyak Disini Iya bener Kalau yang indukan Indukan mah aman Iya Ini om Kalau untuk Tips dan tricknya Buat pemula Yang pengen belajar Tenakan Disini Om Gak berhasil Dari satu pasang Udah Nampak aja Di tiga pasang Tanpa ada kendala Dari penjodohan Nah Nah Tipsnya Nah Tipsnya Yang pertama Yang harus sama-sama birahi Itunya Si jantan betinanya Udah Mapan Langsung pancingannya Ini aja Pake cacing Biar cepet Biar cepet Ngejodoh Dan birahi naik Gitu kan Jadi langsung aja Masukin ke Penangkaran Gitu Gak usah gede-gede Penangkaran Kecil aja Ini kayak gini Alhamdulillah Masih Produksi Gitu Kecil juga Ya ini sebenernya Kalau Temen-temen Yang lainnya Sangkal kecil Bisa gak? Bisa gak? Iya Ini emang bisa Emang bisa? Emang Pertama Saya Banyak yang Saya tuh Diledek Sama temen-temen Temen saya tuh Gak mungkin bisa Acer di kandang kecil Terus saya buktiin Alhamdulillah Berhasil Gitu Jadi udah membuktikan Iya udah membuktikan Nah kalau Sekarang tuh Temen yang ngebully tuh Malah tanya-tanya Gimana sih caranya? Gitu Jadi Jadi kebalik Gitu Iya Sekarang malah Jadi pada nanya Gitu Dimanggap-banggap Malah pada Ikut-ikutan Pake kandang kecil Gitu Semuanya Temen-temen itu Ikut-ikutan Pake kandang kecil Kayaknya Iya Ikut-ikutan Sekarang Ya mungkin Ya akan ramah Apa Biaya Sedikit Gitu Ini emang Ramah Tempat Tempat Ramah lingkungan Jadi gak terlalu Boros Iya Boros tempat Ini emang Tinggal digantungin aja Tinggal gantungin aja Ini emang Bawa ikan Bawa ikan Gantungin Tapi bisa Beranak-kinak Dengan banyak Iya Beranak-kinak Dengan banyak Harapan kedepannya Penangkaran burung kacar Harapannya Pengen lebih banyak lagi Gitu Nangkarnya Gitu Biar Populasi Apa Populasi kacar Gitu Populasi kacar Lebih banyak Gitu Jadi Gak punah Gak punah Di alam Gitu Usahakan Kalau beli juga Hasil tangkaran Iya Hasil tangkaran Kalau beli Gitu Jangan Hasil Dari alam Gitu Rawan Kematian Kualitasnya Sudah Terjamin Terjamin Gitu Emang sih Semua Makhluk hidup Pasti Pasti Mati Kita Mengantisipasi Iya Kalau Untuk Nanti Ada yang Mau beli Anakannya Kalau beli Anakannya Bisa hubungi Whatsapp 083 822 881 083 Dan facebook Juga Sandi Yusuf Si Petualang Oke Dan youtubenya Sandi Yusuf Jangan lupa Subscribe Oke Oke Terima kasih banyak Sudah diperbolehkan Mungkin dipertenakannya Iya Sangat menginspirasi Teman-teman Semoga Inspirasi Kanan kecil Kacar Kanan kecil Bawa kanan kecil Bisa Beranak Terima kasih banyak Nanti kita mampu lagi Sini Iya Siap